Jumat Bersih Pemkot berserta masyarakat dan stakeholder di tujuh lokasi Yaitu yang pertama kanal banjir barat di kota Semarang Sungai Gelis di Kudus, Sungai Tuntang di Gerobokan Sungai Pepe di kota Surakarta, Kali Bening di kota Magelang Sungai Serayu di Banyumas, Sungai Cisanggarung di Brebes Mari kita lakukan pilah dan olah sampah menjadi berkah Supaya rejeki melimpah hidup baruka Yuk kita selesaikan Kongres Sampah 2019 di Kesono Kauter, Semarang, Jawa Tengah Sukses selalu! Kali Bersih, Uri Bersih, Yes! Bersih, 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 Yes! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali Bersih, Yes! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Namun masyarakat yang paling utama, kegiatan ini mestinya rutin lah, sebulan sekali ada kegiatan, nanti akan kita gerakkan di kontrol tahkota bersama-sama masyarakat. Ya bagus lah kalau untuk menyiapkan air bersih 20 tahun ke depan kalau sungai tidak dirawat, ya nah cucu kita enggak akan kebagian naik. Terima kasih Pak Adi. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Saya sedang berada di Sungai Gelis, sembatan Poso, tempatnya di Risa Poso, Ketamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam acara gerakan pungut sampah sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan World Bank Update atau Hari Bersih Dunia tahun 2019. Terima kasih Selain itu kegiatan ini juga diikuti oleh 30 instansi dari Kabupaten Kudus, ada pun beberapa diantaranya adalah Dinas PKPLH Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas LH, BPWS Pemali Juana Provinsi Jawa Tengah, Balai PSCA Seluna, ada lagi Polres Kudus, dan BPPD Kabupaten Kudus, dan masih banyak lagi instansi yang lain. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Jembatan Poso saja, ada dua titik lokasi lain yaitu Sungai Gelis, Jembatan Sucen, dan Sungai Gelis, Jembatan Bendung Tambak Lulang, Kabupaten Kudus. Adamu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai wujud kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap Kota Kudus, sebagaimana teklan Kota Kudus, yaitu Resik Kaline Makmur Desa Guyuk Rupun Masyarakat. Sampai jumpa, salam semangat untuk sahabat pengairan di seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!